Intro Polrestabes, Surabaya, bongkar aksi komplotan Curanmor, 3 orang pelaku diamankan. Intro Satres narkoba Polrest Karawang menangkap 15 pelaku pengedar narkotika. Intro Polrest Bantul menginisiasi konsep uji praktek simp kendaraan roda 2. Intro Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 5 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lidya Rotin Sulu inilah Presisi Petang selengkapnya. Polrestabes, Surabaya, bongkar aksi komplotan Curanmor yang telah beraksi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku, 2 di antaranya berperan sebagai pendadah motor curian. Satres krim Polrestabes, Surabaya, bongkar aksi komplotan Curanmor yang telah beraksi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ketiga pelaku dibekuk, usai polisi mendapat laporan dari korban pada 24 Juni 2023. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di teras rumah jalan Manukan Subur, Surabaya. Namun, kondisi kunci motor masih menempel. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk menggondol motor korban. Tim unit reskrim Polsek Tandes mendatangi TKP dan mengumpulkan data sebagai bahan penyelidikan. Selanjutnya, polisi berhasil membekuk pelaku berinisial NA, warga Tubanan Lama, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. Dari keterangan NA, dua pelaku lainnya sebagai penadah motor curian berhasil diamankan. Pelaku NA ini melihat ada motor yang diparkir di rumah Manukan. Kebetulan korban itu baru memarkir kendaraannya sekitar 15 menit. Yang kebetulan kunci kontaknya itu ketinggalan. Aksi pelaku sebut terekam CCTV dari hasil informasi dan laporan dari masyarakat tersebut. Polsek Tandes dimimpin oleh maka Polsek dan kandit reskrim. Langsung melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan didapatkan tersangka ini adalah Sudah melakukan di 15 TKB di wilayah Polsek Tandes. Dan dilakukan penangkapan terhadap baik pelaku, perantara maupun penadah. Handphone dan motor ada lima kendaraan. Ada lima kendaraan, kukian BB-nya. Dan ada beberapa yang sudah terjual. Kemudian untuk medianya mereka melalui pemasarannya melalui Facebook. Melalui Facebook. Jadi hasil curian mereka langsung pasarkan di Facebook. Langsung ada penerima. Setelah itu selesai putus. Harga jual kesaran Rp2.500.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara. Tim Humas Pol Restabe Surabaya, Pol Dajawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, 15 pelaku pengedar narkotika berhasil diamankan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang. Penangkapan pengedar narkotika ini merupakan hasil kerjasama berdasarkan laporan atau informasi dari Polisi RW. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Polres Karawang, Kapolres Karawang AKP Arief Zainal Abidin mengatakan, dari 15 pelaku pengedar narkotika, 8 pelaku diantaranya merupakan jaringan pengedar obat keras tertentu atau OKT yang melancarkan aksi peredarannya dengan berkedok sebagai pelaku UMKM jenis warung kelontong dan konter pulsa. Penis ganja, sabu, pesikotropika, dan obat keras tertentu. Yang mana jumlah tersangka adalah semuanya 17 orang dengan 15 LP. Semuanya ada di wilayah Karawang dan semuanya sebagai pengedar maupun bandar. Peluruh rekan-rekan ketahui bahwasannya obat keras tertentu yang kita dapatkan adalah jumlah tersangka 6 orang untuk jenis narkoba sabu itu ada 7 orang dan pesikotropika 1 orang. Satu lagi masih dalam pengembangan. Untuk peredaran obat-obat tersebut, kita dapatkan dari informasi polisi RW yang sudah dilaksanakan dan dilauncingkan oleh Bapak Kapolda. Dari tangan para pelaku pengedar OKT, Satres Narkoba Polres Karawang bersama polisi RW berhasil menyita barang bukti sebanyak lebih dari 3.800 butir pil heximer dan tramadol. Sedangkan dari tangan seorang pelaku pengedar psikotropika berinisial FIS, Satres Narkoba Polres Karawang bersama polisi RW juga berhasil menyita sebanyak 100 butir pil psikotropika. Para pelaku pengedar OKT atau obat keras tertentu ini beraksi di sejumlah daerah seperti Kecamatan Jatisari, Telaga Sari, Cikampek, Kota Baru, dan Cilamaya. Tim Humas Polres Karawang melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri, dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat. melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam Resisi. Informasi terhangat dari tanah air. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Dilan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, gelah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor subdirektorat penegakan hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI virtual account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking, mbanking, ATM, atau kembang langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, demi kebaikan kita semua. Variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV Digital Terrestrial Channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek. Dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.co.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam Presisi! Terima kasih telah menonton! Pemirsa kita akan segera bergabung dengan Briptu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri, yang akan melaporkan situasi lalu lintas sore hari ini di Simpang Gotri, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Briptu Susi silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Saya Briptu Susi akan melaporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa memasuki jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Mobilitas masyarakat khususnya arus lalu lintas di kawasan ini yakni dari arah kuningan yang akan lurus menuju ke Warung Bucit. Saat ini memang peningkatan jumlah kendaraan cukup signifikan dari jalur ini. Antrian kendaraan ataupun ketersendatan memang juga sempat beberapa kali terjadi. Dan tentunya diharapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap saling menghormati sesama pengguna jalan lainnya. Dan tentunya memang di kawasan ini sudah ada petugas kami yang mengatur ataupun menjaga arus lalu lintas di kawasan ini agar tidak terjadi hambatan maupun ketersendatan. Diharapkan untuk tetap mengikuti arahan serta petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Warung Bucit yang akan berbelok kiri ke arah tendean ataupun yang memutar balik ke arah Warung Bucit sendiri. Saat ini masih terpantau cukup normal dan diharapkan juga untuk tetap kurangi laju kecepatan Anda mengingat juga dari arus lainnya adanya pertemuan arus yang akan memasuki ke kawasan Warung Bucit. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah tendean yang akan menuju ke arah Warung Bucit ataupun yang berbelok kiri langsung ke arah Kuningan. Saat ini untuk yang mengarah ke Warung Bucit juga masih terpantau mengalami ketersendatan. Begitu juga untuk yang memasuki kawasan Kuningan juga memang saat ini mengalami ketersendatan. ataupun memang sempat mengalami perlabatan kecepatan dengan kecepatan kendaraan yang ditempu berkisar 10 hingga 20 km per jam. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah cawang yang akan berbelok ataupun yang memutar balik ke arah cawang sendiri juga masih dalam keadaan normal dan kondusif lancar. Dan juga diharapkan kepada para pengendara untuk tetap berhati mengingat juga ramai aktivitas masyarakat di kawasan ini. Banyaknya para pedagang ataupun para perjalan kaki diharapkan untuk tetap memberikan hak prioritas utama. Dan juga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang memang hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran lalu lintas. Diharapkan juga untuk selalu berhati-hati. Dan pemirsa selalu kami imbau untuk juga antisipasi terhadap kondisi cuaca ataupun khususnya curah hujan di beberapa wilayah di Ibu Kota Jakarta. Diharapkan untuk waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi dan juga tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 91119. Setelah pelanggaran, setelah kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang, Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat sore kembali ke Libya. Riptus Susi, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dalam rangka hari Bayangkara ke-77, Polri menggelar berbagai kegiatan bakti sosial dan bakti religi kepada masyarakat yang dilaksanakan di 34 polda jajaran. Seperti di polda Dusa Tenggara Barat yang menggelar berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti sosial kesehatan, dan bakti religi hingga penyediaan sumber air bersih. 77 tahun Polri berbakti untuk negeri. Di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo, institusi Polri terus berbenah dan bertransformasi menjadi lembaga yang dipercaya dan dicintai masyarakat melalui jargon Polri Presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. Semangat Polri Presisi juga diaplikasi oleh Kapolda di 34 polda jajaran. Mewujudkan semangat Polri Presisi di polda Nusa Tenggara Barat, Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto terus bekerja dan berinovasi guna menciptakan Nusa Tenggara yang aman dan damai serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Polda NTB berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda serta berbagai elemen masyarakat dalam mendukung agenda nasional berjalan aman dan lancar. Pada hari Bayangkara ke-77 bertajuk tema Polri Presisi untuk Negeri, pemilu damai menuju Indonesia Maju, Polri menggelar berbagai kegiatan dalam rangka bakti Polri kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan bakti sosial religi dan bantuan sosial dengan tema peduli sosial untuk merajut kebersamaan melalui pemberian bantuan sosial. Bakti sosial religi dilakukan dengan memberikan bantuan pada rumah-rumah ibadah di 56 lokasi di seluruh wilayah NTB. Pemberian bantuan sosial berupa 3.000 paket sembako bekerjasama dengan Kemensos RI. Polda NTB memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa 329 kursi roda. Pemberian bantuan kebutuhan sandang dan pangan kepada warga penerima manfaat di 10 kabupaten, kota di Provinsi NTB. Bantu duang, terimakasih banyak. Mudah-mudahan aku tetap sehat, dari kursi roda bikin, tahun berzikir, tahun baca, apa sih tahun bacaan. Saya mau pilih kewilehan dosa tamasari, desa banjarsari, jembatan babuan haji, obat yang belok timur, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia atas bantuan kursi roda. Semoga bantuan ini dan program ini bisa berpanjutan karena sangat bermanfaat bagi warga kami. Sekali lagi, terima kasih banyak dan saya doakan semoga Polri tetap jaya dan dicintai oleh masyarakat. Mengatasi krisis air bersih, Polda NTB bersama stakeholder melakukan pembangunan lima titik sumur bor, satu di Kabupaten Lombok Barat, dua di Kabupaten Lombok Utara, dan dua di Kabupaten Lombok Timur. Selain itu, Polda NTB bersama stakeholder memberikan bantuan air bersih di Kabupaten Sumbawa Barat. Kepedulian juga diberikan dalam bentuk bantuan bedah rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni. Bantuan bedah rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST bekerja sama dengan Kemensos RI meliputi sebanyak 50 rumah tidak layak huni yang tersebar di 10 kabupaten kota Provinsi NTB. Selain itu, Polda NTB juga melakukan bedah rumah kepada anggota atas nama Bribda Ilman Labuha yang mengalami kelumpuhan saat bertugas akibat terjatuh saat melakukan perbaikan tower pemancar radio saat bertugas di Polres Dompu. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar personil Polda NTB serta kedekatan dengan masyarakat dan juga sinergitas dengan TNI dan instansi terkait, Polda NTB menyelenggarakan berbagai lomba yang diikuti oleh personil Polda NTB dari satker-satker Polda dan Polres Jajaran, TNI, dan juga masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain Lomba Beladiri Polri atau Judo Lomba Konten Kreatif Fun Run 7,7 Kilometer Fun Run Defable Bola Voli Kapolda Cup Lomba Stand-Up Comedy Badminton Kapolda Cup Lomba Kebersihan Mako dan Asrama Lomba Menembak Bagi Internal Anggota Polri dan Masyarakat Lomba PAM dan Olah TKP Lomba Safety Riding Lomba Pelayanan 1-1-0 Lomba Penanganan Dumas Lomba Inovasi Pelayanan Dan Lomba Satkamling Rangkaian kegiatan Hari Bayangkara disambut baik oleh seluruh anggota dan juga mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Kegiatan tersebut antusias tinggi dari masyarakat select a Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang, Bekistiq Saigan Bukul Retardiode Pak Fene stainless خas出来 Atas nama pistenan dan anggota Depart Ban Fentes Kofanesini ämä Semoga dengan hari jadian ke-7 Juru ini, Polri semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Manah Ibrahim Soleh, Kepala Ketujian Satu Kisah Negara Parang, ucapkan selamat Alibaykara 2017. Polri Presisi Sudir Negeri, pemindah Mayan Wujud, Indonesia Wajud. Semoga sediaritas dan solidaritas tetap terdapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, tokoh agama, pendiri Podok Pesantren Al-Mansuryah Masbaji Iqab, mengucapkan selamat Alibaykara yang ke-27. Semoga Polri bisa lebih dekat dan lebih dicintai oleh masyarakat. Polri Presisi untuk negeri ini. Pemilu damai menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, ketua pengadilan tinggi Nusa Tenggara Barat, reserta jajaran, mengucapkan selamat Hari Bayanggara ke-77. Polri Presisi untuk negeri. Pemilu damai menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, 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 salam. Selama, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Bayanggara ke-77. Polri Presisi untuk negeri. Pemilu damai menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Hari Bayanggara diharapkan dapat terus menjadi semangat inspirasi bagi Polri untuk terus berkarya demi menjaga keamanan dalam negeri, guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pelayanan dan pengayuman kepada masyarakat. Polri Presisi untuk negeri. Pemilu damai menuju Indonesia maju. Salam Presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bangsa dan negara, kesentousaan masyarakat umum dibangun di atas landasan tertib sosial yang baik. Dan tertib sosial yang baik itu terwujud di atas landasan tertib hukum. Di dalam tertib hukum itu, kepolisian menjaga pagar-pagarnya berada di garis terdepan dari pagar-pagar penjagaan tertib hukum. Maka kepolisian Republik Indonesia sesungguhnya memegang peran kunci di dalam memelihara keselamatan dan kesentousaan bangsa dan negara. Dan setiap petugas kepolisian yang melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan jujur, dengan penuh ikhlas adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Terima kasih kepada kepolisian Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-77, Polri Kuat Indonesia Baslahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri, dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam Presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Polri TV, transparansi, dan terpercaya. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita. Generasi bangsa. Telah elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, gelah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor subdirektorat penegakan hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI virtual account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking, mbanking, ATM, atau kembang langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Salam Presisi Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode capta. Kemudian, tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui poldanya. Silakan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta, jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Polda Jawa Timur menggelar Fun Walk Fun Run 10K bersama Forkopimda Jawa Timur dan masyarakat di Mapolda Jawa Timur. Selain untuk menjaga kesehatan, kegiatan ini juga sebagai sinagitas dan soliditas TNI Polri bersama masyarakat. Polda Jawa Timur menggelar Fun Walk Fun Run 10K bersama Forkopimda Jawa Timur dan masyarakat di Mapolda Jawa Timur pada minggu 2 Juli 2023. Ribuan peserta yang terdiri dari Forkopimda Jawa Timur, anggota TNI dan Polri Polda Jawa Timur serta elemen masyarakat dilepas oleh Kapolda Jawa Timur Irujen Poltoni Harmanto dari lapangan Mapolda Jawa Timur menuju rute kegiatan yang nantinya kembali lagi ke Mapolda Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Kapolda Jawa Timur Irujen Poltoni Harmanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan kedekatan antara polisi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk kaum disabilitas. Kegiatan Fun Walk Fun Run 10K ini juga sebagai sinergitas dan solidaritas TNI Polri, dalam hal ini Polda Jawa Timur bersama Forkopimda Jawa Timur tetap terjaga. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Bantul, Polda daerah istimewa Yogyakarta, menginisiasi konsep uji praktek SIM Roda 2 yang baru dengan meniadakan ujian siksak. Diharapkan dengan konsep baru ini dapat efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bantul, Jawa Tengah. Menyikapi angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi di Bantul, Polres Bantul menginisiasi konsep uji praktek SIM Roda 2 yang baru dengan meniadakan ujian zigzag dan angka 8. Konsep ini menjadi yang pertama di Indonesia. Dalam konsep baru ini, tes yang diberlakukan merupakan rangkaian dari garis start hingga finish. Dimulai dengan tata cara pemakaian helm yang baik dan benar. Apabila gagal menerapkan, pemohon akan mendapat pengurangan nilai. Ujian praktik berkendara mengharuskan pemohon SIM C melewati tes keseimbangan di permulaan tes. Peserta tidak diberkenankan menurunkan kaki ketika melintasi jalan selebar 60 cm hingga sebelum garis stop di lampu lalu lintas pertama. Setelah lampu berubah hijau, peserta dihadapkan satu belokan ke kiri dan wajib menghidupkan lampu SIM. Selanjutnya adalah U-turn dan peserta wajib berhenti ketika menurunkan kaki lalu menengok kanan kiri sebelum bisa masuk ke jalur di depannya. Selanjutnya, peserta dihadapkan jalur lambat dan jalur cepat. Pengendara sepeda motor harus berada di jalur sesuai ketentuan lalu lintas yang berlaku. Mereka juga wajib berada di sisi jalan yang mengarah ke belokan. Selanjutnya, yakni uji keseimbangan saat berbelok tanpa turun kaki. Materi ini untuk menggantikan angka delapan. Apabila turun kaki, pemohon dianggap tidak lulus. Kemudian ada marka jalan tanda berhenti sebagai penanda kesiapan uji rem reaksi bagi peserta. Materi ini bertujuan untuk mengetes kemampuan pengendara melakukan pengeremen mendadak, lalu berbelok dengan lampu aba-aba yang akan menyala. Diharapkan ujian SIM roda dua ini dapat efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Tim Humas Bores Bantul, daerah istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swaswastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nasaruddin Umar, Imam Bersawar Mesir Istiklal Jakarta, juga sekaligus sebagai Rektor Universitas PT IKI Jakarta, mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2023. Tentu semuanya kita berharap dan penuh dengan doa. Semoga Polri di masa akan datang tetap akan menjadi Polri yang sangat kuat, yang sangat tangguh, profesional, dan insya Allah mampu mengawal berbagai event-event yang akan datang, terutama pemilu yang tidak lama lagi akan berlangsung. Dengan topik yang dipilih pada saat ini, Polri, presisi untuk negeri, pemilu yang main, menuju Indonesia emas. Saya kira tema kali ini sangat tepat, dan ini tantangan kita memang ke depan. Saya sungguh sangat yakin, di bawah kepemimpinan Pak Kapolri kita sekarang, Pak Jendralis Tio Sigit Prabowo, mampu menghantarkan Polri yang profesional ke depan, sekalipun banyak tantangannya. Justru ini kita harapkan. Sekali lagi selamat kepada rekan-rekan Polri, di berbagai tingkatan, selamat menjalankan tugas secara profesional, dan kalian semuanya adalah harapan kita dan laman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawahmi Shanti Shantia. Presisi petang akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam resisi. Informasi terhangat dari tanah air. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Terima kasih. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia. tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita. Generasi Bangsa Dilan elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Berangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan RI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor subdirektorat penegakan hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi diterbitkan, dilang dengan kode BRI virtual account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS banking, e-banking, ATM, atau kembang langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Google Play Polri TV Radio. Salam Presisi. Silahkan Anda memasukkan nomor induk kependudukan, dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode capta. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silahkan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih. Laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan, dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman dita laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silahkan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercelah lainnya. Dalam peringatan puncak Hari Bayangara ke-77 di Tresnarkoba, Polda, Jawa Timur menampilkan pagelaran ludruk bertempat di Balai Budaya pada Selasa 4 Juli. Berkolaborasi dengan 70 seniman ludruk, Polda, Jawa Timur menyelipkan pesan-pesan kamtip mas terkait pemilu damai dan bersih dari narkoba. Pagelaran ludruk yang bermain kali ini merupakan kolaborasi dari para seniman ludruk Jawa Timur dengan Polri yang diwakili oleh Pak Babi. Kegiatan ini juga merupakan bentuk upaya untuk membangun sinergitas, serta menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Timur. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemilu mendatang yang aman dan damai, sekaligus membangun masyarakat Jawa Timur yang bersih dari narkoba. Dires narkoba Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Ari Ardian menyampaikan ludruk ini merupakan sarana untuk mempromosikan program-program kita, termasuk mimbawan untuk kampanye damai supaya situasi kamtip mas dapat kondusif. Termasuk dalam hal memerangi narkoba, bisa menyampaikan muatan-muatan tersebut kepada masyarakat luas. Tentunya Polri punya kewajiban juga untuk sama-sama merestarikan budaya asli, khususnya Jawa Timur. Terlebih-lebih terkait dengan ludruk, ludruk ini juga sangat bermanfaat. Karena masih banyak yang dimari masyarakat juga bermanfaat untuk mempromosikan atau mengamankan program-program kita. Ya, termasuk kita himbawan untuk kampanye damai, supaya bisa kondisi suatu situasi kamtip mas, termasuk dalam hal juga memerangi narkoba, bisa menyampaikan muatan-muatan tersebut kepada masyarakat luas. Diawali dengan kemarin festival yang dihadirnya diikuti oleh 39 kabupaten dan kota sebuah Jawa Timur. Dan yang terbaik-terbaik dalam berperan kita pilih dan kita kolaborasikan dan tetapi dalam kebelahan tadi. Tidak ada sekitar agak lebih dari 70 senyuman ludruk yatimu berpartisipasi dalam panggara. Pelaksanaan acara pagelaran kesenian ini dilaksanakan dengan memadukan tradisi budaya dan spiritualitas. Prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud syukuran dan selamatan Hari Bayangkara ke-77 dibarengi dengan pemberian santunan kepada anak yatim menjadi pembukaan acara. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Selatan melepas 231 polisi dan ASN dalam upacara tradisi wisuda pelepasan purna bakti personel Polri dan ASN di lapangan sepak bola Atidira Wirabakti Komplek Pakri Palembang Sumatera Selatan. Para purna bakti ini dilepas oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M. Zulkarnain. Polda Sumatera Selatan melepas 231 polisi dan aparatur sipil negara dalam upacara tradisi wisuda pelepasan purna bakti personel Polri dan ASN di lapangan sepak bola Atidira Wirabakti Komplek Pakri Palembang pada Senin 3 Juli 2023. Para purna bakti ini dilepas oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M. Zulkarnain. Sebanyak 231 personel dengan perincian yang berdinas Polda Sumatera Selatan 65 personel di antaranya 46 anggota Polri, 19 personel ASN. Sedangkan Polres Jajaran sebanyak 166 personel dengan perincian 151 anggota Polri dan 16 personel ASN Polri yang berdinas di Polda Sumatera Selatan dan Polres Jajaran. Di jabatan itu tidak abadi. Jabatan itu pasti berganti dan kita pasti pensiun. Bagaimana caranya kita pindah tidak ada masalah. Kita pensiun tidak ada masalah. Itu yang paling penting. Lebih baik kita biasa-biasa saja. Kita menapa, kita menaiki karir. Badan sehat, keluarga bahagia. Dan karir pun masih dapat. Tapi kalau karir baik, keluarga tidak bahagia menurut saya itu bukan ukuran. Karena apa? Kita masa tua ini, seperti bapak-bapak ini, kita akan kembali kepada keluarga. Karir kita akan selesai. Jadi saya lihat bapak-ibu di sini yang memasuki PURNA, Alhamdulillah saya lihat semuanya bahagia, semuanya sehat. Kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kepada anggota Polri yang memasuki masa PURNA Bakti. Tim Humas, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kardinal Ignatius Suharyo, bersama-sama dengan umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta, dengan penuh syukur mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Tema yang diangkat, Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Semoga dengan watak presisi, seluruh anggota Polri dimanapun berada, terus berkembang menjadi pribadi-pribadi yang semakin melindungi, mengayomi, dan melayani. Kami berdoa bagi seluruh anggota Polri, khususnya di tempat-tempat yang jauh. Semoga Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Salam Presisi. Presisi petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sebagai bentuk komitmen Polri, dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat, melalui siaran TV digital teresterial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam Presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat. Yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita. Generasi bangsa. Pemirsa Patricia Tanomi Harja, seorang diaspora Indonesia. Indonesia di Springfield, Virginia, memperkenalkan seni kuliner Indonesia dan Asia di Amerika Serikat. Perjalanan Patricia menjadi penulis buku kuliner banyak dipengaruhi oleh hobinya memasak. Buku pertamanya terbit pada tahun 2009, selain tiga buku dan satu buku anak-anak yang ditulisnya. Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Nama saya Patricia Tanomi Harja dan saya nulis buku masak dan buku kanak-kanak. Dan di akhir pekan ini, Pat, demikian ia biasa di Sapa, mempromosikan buku terbarunya, Ramen for Everyone, di East City Bookshop, Washington, D.C. Saya suka anak-anak, saya suka membaca, saya suka menulis, saya suka menulis, jadi kenapa menulis untuk anak-anak? Ramen adalah sangat... Apa yang kamu katakan? Makanan yang universal. Makanan, butang-makanan. Tapi cerita ini mengenai hubungan antara anak-anak dan ayah. Bagi orang tua seperti Bartlett Russell, yang membawa kedua putrinya untuk bertemu langsung dengan penulis buku Ramen for Everyone, tema ini sangat sesuai. Makanan yang membawa orang-orang dan keluarga bersama dengan banyak cara yang bagus, jadi saya pikir buku anak-anak tentang makanan dan keluarga bersama dengan makanan itu sangat hebat. Pat yang lahir di Indonesia dan besar di Singapura juga telah menulis empat buku bertema kuliner. So, I decided that I wanted to write, you know, I had a computer, I had internet connection, and I had friends who were editors of magazines in Singapore, so, you know, I pitched them stories about travel, and so that's how I started freelance writing. Awalnya menulis mengenai travel, budaya, imigran, dan gaya hidup. Pat yang memang senang memasak sejak kecil memutuskan untuk fokus pada kuliner. Buku pertamanya yang terbit tahun 2009 berjudul The Asian Grandmother's Cookbook. Buku ini berisi resep makanan tradisional Asia yang diuji coba pet dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, serta kisah-kisah dibalik setiap resep. Buku lainnya adalah Farm to Table Asian Secret, Instant Pot Asian Pressure Cooker Meals, dan Asian Pickles at Home. Satu cita-cita pet adalah menulis buku memasak makanan Indonesia, karena tidak banyak buku ini dalam bahasa Inggris, didukung keinginannya untuk terhubung kembali dengan Indonesia. I'm beginning to realize how important it is to be connected to your roots because it's what grounds you, you know, it makes you who you are, and it doesn't matter that I didn't grow up in Indonesia, I grew up in Singapore, and I've lived in the US for so long, but I feel that I can pull all the different aspects from every culture that I've experienced to make me who I am. Pet yang belajar memasak dari ibunya akan merilis buku yang disusun dari kumpulan resep masakan yang ditulis tangan ibunya. Also because in a way it's a tribute to my mom, so it's not just any Indonesian cookbook, it's an Indonesian cookbook filled with family recipes. It's my Indonesian cookbook, my family's Indonesian cookbook. Dari Springfield, Virginia, Ariadna Budianto, Mia Iman Santoso, VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namu Budayam, Witte Tungtien Rahayu, Om Swastiastu. Salam Presisi, Salam Pancasila, Merdeka. Saya, Bayur Jenderal Teknik Pundangur Awan, Wisnu Bawatanaya, Ketua Umum Pengurus Harian, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Mengucapkan Selamat Hari Bengkara ke-77 tahun 2023. Polri Presisi untuk negeri pemiru damai menuju Indonesia emas. Mari kita berdoa, semoga Polri semakin profesional dan dicintai rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sadu, Sadu, Sadu. Rahayu, Om Santi, Santi, Santi. Om, Salam Presisi, Salam Pancasila, Merdeka. Pemirsa sekian Presisi petang hari ini. Saya Lidya Rokin, selalu terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, Salam Presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.